Toprak Astaghfirullahaladzim Ada kain kelebatan begitu Apaan ya Ini kain apaan ini Kain Bali Ini siapa ya Tolong Suara minta tolong siapa ya Ini kain apa disini Murni Tolong aku Kang Daus Tolongin apa amung lagi dagang Murni jangan ganggu Apa sih please deh Aduh Mali wales deh kalo begini Lah kemana si Murni Tadi ada dimari Mengilang aja Tolong lindungi karya dulu Murni Murni udah pindah disitu aja Tolongin ke rindu Emang kenapa Aduh Aduh Kenapa di ngomong begitu ya Emang gak ada apa masih rindu Astaghfirullahaladzim Eh Sakit keren siapa Rindu kenapa ini Apa kaitannya tadi Pasti kios Murni Murni Ini hilang lagi Demen banget Menta kumpet Murni Emang gak rindu kenapa Entah dah Abang bilangin apa ustad dah Jangan nama abang ya Aduh Aduh Eko pong Kenapa ya Dewa itu ngotot banget kalo dalang dari semua kejadian ini tuh Bu Sarah Aku tuh yakin banget Van Kalo Bu Sarah tuh gak sejahat itu Dia gak mungkin Ngelakuin hal yang kayak gitu ke Bu Ratih Iya buat sekarang kita tunggu aja mis Aku sih juga berharapnya Bukan mama pelakunya Murni nelpon Murni Tolong jauhin Dennis dari Kak Rindu Ini kok ruang tamu berantakan banget Banyak yang balik kayak gini Mi Ah Mi Sini dulu dong Mi Kamu kenapa sih teriak-teriak terus Lihat tuh ruang tamu Dimana ada berantakan balik disini Jangan-jangan Jangan-jangan ini ulah arwahnya si Murni nih Dia selalu gangguin aku mulu Mi Kamu kenapa diganggu arwahnya Murni terus Jangan-jangan kamu suruh orang ya untuk membunuh Murni ya Apaan sih Mi Kok jadi nuduh aku kayak gitu Mi Mami mau Aku batal nih kesama si Rindu Hah? Ini semua tuh gara-gara Mami tau gak Ngapain sih Mami ngacak-ngacak ke kiosnya Rindu Huh Serah deh Eh Halo sayang Hei Mau aja mau langsung beres-beres aja misalnya nih Mau aku bantuin Gak usah gak apa-apa aku bisa kok Aduh Yaudah aku bantuin beresin dalam ya Yaudah gue Rindu Rindu Aku mau ngobrol berdua sama kamu Renting Mau ngapain sih Si Ayu ngajakin Rindu bericara berduaan Jangan-jangan Dia mau provokasi Rindu Wah gue harus cegah nih Eh Yuk kayaknya nanti aja dia ngajakin ngobrol si Rindu Soalnya kan Rindu juga lagi banyak pikiran ya Dennis Kau masuk ke kios duluan ya Aku mau ngobrol berdua sama Rindu Gua harus cari cara Biar Rindu hanya percaya sama gua Aku gak boleh gagal kali ini Aku akan terus awasin Rindu Yuk Kamu ngomong apa? Rindu Sebaiknya Kamu tinggalin Dennis Karena firasat aku gak enak Dan semalam Aku didatangin arwahnya Murni Ya Dia minta tolong ke aku untuk jauhin kamu sama Dennis Tapi masa iya sih arwah Murni Ketayangan gitu? Aku berani sumpah Aku gak bohong Mungkin arwahnya Murni Gentayangan Karena ada sesuatu yang belum bisa diselesaikan Tapi kenapa dia malah lebih percaya orang lain Daripada percaya aku Kenapa yang didatengin arwah Murni itu kamu? Bukan aku Ya aku juga gak tau Mungkin Dennis gak baik buat kamu Aku gak bisa percaya gitu aja yuk Aku harus buktiinnya sendiri Maaf yuk aku lagi pengen sendiri Kamu bisa pergi dari sini sekarang Baguslah Kalau si Rindu Baper gara-gara si Murni Malah curhatnya sama si Ayu Padahal Rindu ini kan Kakaknya Murni Bisa gue manfaatin Hei Kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa? Ya aku penasaran aja Apa iya arwah Murni itu gentayangan dan gak tenang Aku juga belum cerita ke kamu kan kenapa sebenernya kemaren tuh aku pingsan Sebenernya emang aku tuh sekebet tuh ngeliat Murni Makanya aku aget terus jeninya pingsan Ya mungkin ya Mungkin tuh karena kamu lagi kepikiran banget soal Murni Jadi salah Allah tuh kamu selalu ngeliat bayangannya si Murni Tapi udah Kamu tenang aja ya Karena ada aku Gak mungkin Murni kayak gitu Ya gimana ya aku ceritain sama kamu Dia tuh aslinya tuh lebih parah lagi Cuman setau aku tuh Murni pengen nguasain kios kamu ini sendirian Dia pengen nyinkirin kamu Nyuruh preman untuk membunuh kamu Tapi apa? Dia tuh kayaknya kebunuh tuh gara-gara gak bisa bayar premannya Makanya dia dibunuh sama premannya Sayang Aku tuh bener-bener sayang sama kamu Aku tuh gak mungkin bohongin kamu Apalagi aku ampe rela dulu aku sama mami aku sendiri ya kan? Aku masih gak percaya aja Kalo Murni ternyata bisa kayak gitu ya Ya udah sekarang masuk ke dalamnya Aduh 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 Kamu gak apa-apa Udah gak apa-apa Aduh Aduh Ntar dulu deh ini beresin dulu Udah udah gak apa-apa Kamu duduk dulu aja ke dalamnya Nah Mi Pokoknya nanti Mami tuh deketin aja terus si Rindu ya Ajak dia makan malam di rumah kita biar lebih akrab lagi Oke oke sip Oke Lu siapa yang gede Aaaaah 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 Alhamdulillah Sejauh ini sih nggak ada yang mencurigakan. Mama kamu cuma jalan-jalan aja sama temen-temen. Berarti kalau bukan Bu Sarah, kira-kira siapa pelakunya? Kalian punya pandangan nggak siapa kira-kira? Nggak ada. Revan, bisa bicara. Sebentar. Boleh. Revan, aku dapat petunjuk baru. Kalau kupluk pereman yang bunuh si Murni itu ada di rumahnya Dennis. Yuk, aku tenang aja ya. Mami sudah nggak mau lagi ikutin urusan kamu, Dennis. Mami mau hidup tenang di Jakarta tanpa diganggu setan. Ibu mau kemana? Saya sudah bilang sama Ibu. Selama kasus ini belum menemukan titik terang, Ibu dilarang pergi kemana-mana. Rasa juga curiga Ibu sebagai dalang pembunuhan Murni. Loh, loh, loh. Nggak bisa kayak gitu dong. Emang ada buktinya? Kalau mami saya ini dalangnya? Hah? Ada nggak? Boleh saya minjem. Shoulder breaking. Kupluk ini yang dipakai pelaku pembunuhan Murni. Mie, jadi Mami yang nyuruh orang untuk bunuh Murni, iya? Enggak. Bukan Mami yang bunuh Murni. Mami juga nggak tahu kenapa kupluk itu ada petas Mami. Ibu saya tahan. Lebih baik Ibu Sanya jelaskan di kantor politik. Saya bukan pembunuh. Dennis, tolong hubungi pengacara Mami, Dennis. Oh, enggak. Gua telepon pengacara. Biar posisi gua terus aman. Hmm. Hmm. Gua yang segaja taruh tukupluk di tas Mami. Biar kalau ada apa-apa, tetap Mami gua yang disalahin. Rindu. Aku mau nyampein sesuatu sama kamu. Murni meninggal karena dibunuh sama Ibu Sanya, ibunya Dennis. Astagfirullahaladzim. Ternyata pelakunya mamanya Dennis. Rindu. Aku minta maaf ya. Sekarang aku tahu ternyata dalang semua pembunuhan Murni selama ini adalah Mami aku sendiri. Aku minta maaf ya. Pokoknya aku akan bertanggung jawab sama kamu ya. Aku bakal jagain kamu. Dan secepatnya aku akan nikahin kamu supaya aku setiap hari bisa jagain kamu terus. Aku masih nggak habis pikir. Kenapa mama kamu bisa kayak gitu? Kenapa mama kamu setiga itu sama Murni? Lebih baik kamu pergi dari sini. Hati aku udah hancur banget tau semua ini dan aku belum tentu bisa terima. Aku masih nggak terima kalo ternyata mama kamu yang udah bunuh adik aku. Rih gimana sama pembunuhan kita? Ya aku nggak tau aku belum tentu bisa nikah sama orang yang ternyata keluarganya pembunuh adik aku. Apa sih? Enggak. Tapi aku harus jagain kamu. Kamu nggak bisa. Tidak. Kamu nggak apa-apa. Apa maksud penglihatan aku tadi? Kios ini terbakar. Aku harus sampaikan ke Revan. He. Apa-apa? Ya murkam. Kenapa sih aku jadi kasar gini? Kasar? Kasar kenapa coba? Apa gara-gara kita gagal nikah? Gua itu nggak ada niatan nikah sama lo. Lu cuma jadiin alibi doang supaya orang-orang nggak curiga sama gua. Enggak gua asal tau. Yaudah leceh numunnya itu gua. Dan gua juga yang ngeburu dia. Kamu jahat banget Dennis. Kamu tega. Kamu habis terima. Kamu harus tanggung jawab. Kenapa nggak terima? Kenapa nggak terima? Sekarang lu yang harus mati. You saw Adel. Eh. Masih. He. 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 Sini. Kalo berani keluar. Keluar yuk. Biar sekalian dibakar. Mau nggak? Hah? Berani nggak lu? Hah? Ah. Cemen lu. Ayo nih. Gua hitung nih ya. Satu. Berhenti. Berhenti. Dennis berhenti. Kamu lebih baik menyerah atau aku ambil tindakan? Berani. Berani. Yang juru gua berhenti bakar. Gua nggak akan takut sama lu. Nih lu lihat nih. Nih lu lihat nih. Hahaha. 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 Wuhu. Udah kebakar. Nggak usah apa-apa kan? Dennis. 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 Ah. Eh. Eh. Ayo. Ayo. Ah. 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 Atoh. Ah. Dini. Yalda. Hay 8. Ayu carihan Estoar. Joshzilë eikh. En. Alhamdulillahah stretcher. Waktu. Yang tak terke Migros. ya, kematian murni sudah terungkap dan Rindu bisa diselamatkan dari Dennis. Sekarang Ayu lagi nemenin Rindu di rumah sakit Tapi Renfan masih gak nyangka aja Bu, Dennis sejahat itu Makanya kita sebagai manusia itu harus bisa menjaga hawa nafsu Saya ngerti kalau anak muda zaman sekarang itu pacarannya suka ekspresif tapi jangan sangat kebablasan sampai rela membunuh hanya demi melepaskan tanggung jawab Mungkin manusia bisa dikelabungi tapi Allah kan tidak Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bacara Bawa Berhati masuk Biar aku yang kejar orang ya Saya telah berhasil mencelakai Rati Bagus Ini bisa jadi awal peringatan Saya yakin Renfan akan hancur jika tahu Rati celaka Jadi Papa Dalam penyerangan Yayasan selama ini Iya Aku gak nyangka kalau Papa selama ini bohong sama aku Jadi ternyata selama ini semua kejadian di Yayasan itu Ulah Papa Iya Papa begini karena kamu lambat kerjanya Kamu tidak bisa diharapkan Sekarang Kamu pilih Kamu hancurkan Rati dengan Yayasannya atau kamu kehilangan Papa Alhamdulillah terima kasih Kamu harus hancurkan Yayasan Bakti Nawasena Ini maksudnya apaan? Ini maksudnya apaan? Hah? Ini maksudnya apaan? Maksudnya apaan? Maksudnya apaan? Eh jelasin sama saya Ini mungkin akibat Perang Dunia Ketiga kali Perang Ketiga gimana? Emang Pak Ustadz gak tahu sama Bu Polwan Dalang dari semua kejadian di Yayasan itu Ternyata Dewa Kamu khawatir sampai keringetan begitu? Ya abisnya aku nyari-nyari kamu aku sampai lari-lari tangkap kamu kerampan aku tahu Masa? Eh khawatir banget jangan-jangan suka lagi Ih Enggak lah Aku udah tahu jerak-jeraknya kamu semuanya bagaimana kau aku tidak baik-baik Sampai jumpa